Petugas Satlantas Polres Madiun kembali melakukan operasi patuh Semeru, Sabtu pagi, tepatnya di perempatan Pagotan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Operasi patuh kali ini mengedepankan edukasi terhadap masyarakat, terutama bagi orang tua yang sedang membonceng anaknya tanpa mengedepankan keamanan. Polisi mendapati beberapa pengendara yang melintas melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni tidak menggunakan helm. Petugas selalu memberikan imbauan atau peringatan melalui edukasi singkat, bersifat persuasif dan humanis atas pelanggaran tersebut. Polisi juga memberikan helm gratis kepada salah seorang anak di bawah umur yang dibonceng orang tuanya tanpa mengenakan helm. Target sasaran kami melaksanakan penindakan terhadap tujuh prioritas pelanggaran, di mana kami lebih memprioritaskan pelanggaran menggunakan tilang elektronik. Jadi kalau kita di Pores Madiun, kita menggunakan kendaraan incar. Tetap diperlakukan penindakan manual, tetapi hanya untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, contohnya konvoy arah-araan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, maupun kendaraan R2 yang menggunakan kenapotbrong. Seperti ini kita mengelaksanakan kegiatan sosialisasi dan imbuan-imbuan kepada pengendara yang kedapatan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Diketahui operasi patuh Semeru dilaksanakan mulai tanggal 13 hingga 26 Juni 2022. Dalam waktu 4 hari terakhir, sudah 114 pelanggaran yang tertangkap kamera mobil incar. Dari jumlah tersebut ada 70 suratilang diterbitkan pelanggaran dinominasi pengendara sepeda motor.